Oke sekali lagi kita akan jelaskan sistem otomatis dari sistem kelistrikan dari rest cooker atau penanak nasi Oke pertama adalah listrik stop kontak stop kontak ini dia untuk posisi memasak dia menggunakan heater yang ini guys jadi ini kita lihat sirkuitnya adalah dari listrik dari 220 ini jalur putih ini ke sini dia ke sini ya ini kesini kita lihat Hai nyanyi kesini ini satunya juga disini jadi dia langsung Hai nixin-nixin ini nah langsung putih ini kesini jadi ketika dia memasak dia langsung menggunakan pemanas yang ini yang saklar ini ini posisinya masih terbuka guys jadi dia posisinya di atas gini ya gini ketika dia terdorong di nah dia posisinya masih terbuka Oke ya jadi itu jadi dia langsung dari sini ini kesini yang nolnya kesini juga jadi ketika menasinya masak saklar ini otomatis akan total klik klik nah jadi ini akan posisinya akan terhubung nah disini yang berpungsi adalah pemanas yang ini gas jadi ini adalah heater untuk penghangat jadi bila ada kendala di nah jadi seperti demikian jadi dengan penjelasan sirkuit ini semoga bisa menjadi bahan untuk servis atau perbaikan bila ada kerasa keras Google jadi kalau dia nggak bisa masak kemungkinan disini heater ini oke kalau dia nggak bisa menghangat kemungkinan dia di saklar ini atau dia di pemanas ini tapi sebelumnya jangan lupa dicat dulu kabel-kabelnya apan kalian ada yang putus oke guys sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat untuk ini biasa saja dia saklar mekanik ya guys dia berpungsi ketika uapnya tekanan uap berkurang karena karena uapnya gebis dia akan tertarik dia presok-presok uap seperti biasa saklar mengungkit oke sekian dulu penjelasan dari kami semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh